Welcome back to my channel di Yuki Tawacing. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yuki Tawacing. Untuk yang baru join, salam kenal. Nama aku Yuki, klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram, silakan follow Instagram di bawah ini, yukimont.dj. Di sini kalian mungkin bisa melihat ada dua gelas, berarti otomatis kita akan ada narasumber yang akan kita ajak bicara. Kebetulan juga Yuki kangen banget nih, sama kayak konten-konten podcast. Dan emang pada realitanya yang Yuki lihat di analistik YouTube Yuki, kayak lebih banyak viewers kalau kontennya jadi podcast. Jadi mungkin kalian juga senang banget ya, sama konten-konten podcast. Jadi nggak usah berlama-lama, karena kita nanti juga akan menguak sisi dari narasumber kita hari ini. Langsung saja kita mulai, inilah dia, yuk kita watching. Di yuk kita watching kali ini, kita akan podcast dengan salah satu narasumber yang teman Yuki juga, di mana sekarang Yuki lihat mulai ada upgrade dari hidupnya, sudah mulai glow up ya. Sering main juga kok, dia juga sering masuk ke Instastory Yuki, kalau kita lagi main gitu, kayak ya emang kita semakin dewasa, kayak circle pertemuan semakin sempit kan, tapi di situ kita juga bisa tahu mana teman yang harus kita, emang harus pertahankan gitu. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung saja. Silahkan Kak Sarah. Hai. Halo. Halo. Apa kabar? Kayak bareng ya. Kita nggak janjian ya muti-muti gini ya. Pokoknya jangan ikut-ikut aku. Oke. Kabar kita selalu baik kan ya? Puji dengan baiknya. Baik ya. Sekarang lagi sibuk apa nih harap PPKM seperti ini? Sibuk cari cuan sayang. Cari cuan. Iya emang sih ya, kalau PPKM gini itu susah banget cari uang. Jadi kayak ada kesempatan dikit langsung ambil lah ya. Iya. Daripada harus cari pinjaman, iya bener. Ih kamu kayak nyindir aku ya. Aku pinjaman juga dari kartu kredit loh. Tapi selama ini juga masih terbayar loh gengs. Iya bener. Daripada. Soalnya gini mas ini. Soalnya gini Sarah, kalau kita pinjem ke temen ya, pinjem ke temen, belum tentu dipinjemin, tapi udah diomongin di mana-mana. Oh my God. Iya nggak sih? Kayak, ih kemarin loh Yuki pinjem duit ke aku. Padahal nggak dipinjemin. Iya kan? Jadi kalau lebih baik aku ke bank lah. Walaupun lambat juga sama bisa bayar, why not? Jadi langsung aja deh Sarah, kita mulai ya. Ini hari ini podcast. Udah tau kan ya, kalau Yuki sekarang lagi bekerja di bidang per-YouTube-an. Oh tau dong. Udah tau juga Yuki Tawacink. Ah tau banget. Udah subscribe berarti. Udah dong. Kalau di Yuki Tawacink paling suka konten yang mananya? Konten creepypasta. Oh creepypasta. Oh dia juga suka creepypasta gengs. Ternyata. Karena emang kalau kita nggak ngapa-ngapain gitu, kita tiba-tiba kayak mikir creepypasta gitu nggak sih? Iya, langsung kayak, ih ngeri-ngeri sendiri loh. Di kamar sendirian baca creepypasta. Kayak langsung kebayang nggak sih? Iya loh. Semuanya seba salah ya jadinya. Oke, dia ternyata juga penikmati creepypasta. Bagaimana kalau kalian tulis di kolom komentar. Oke. Sarah, aku punya sedikit pertanyaan nih. Sedikit aja tapi mungkin jawabannya kayak panjang banget nih. Oke. Aku kan dulu kenal sama kamu awal itu di dunia per dance coveran K-pop ya. Iya, betul banget. K-pop, benar. Oke. Nah, itu gimana ceritanya sih kamu bisa gabung di SGC? Dimana SGC itu kayak versi SBC tapi versi ceweknya. Kan aku di SBC. Gimana sih kok bisa kamu itu gabung di SGC-nya? Memang dari awal tuh kan aku sudah punya grup dance sebelumnya. Sebelum sama SGC. Tapi aku memutuskan buat keluar karena disitu aku nggak nemuin tujuan. Jadi aku lihat kok mereka ya tetap stay disitu-situ aja gitu loh. Akhirnya aku keluar. Tapi satu tahun kemudian ada leader dari SBC. Dia ng-invite aku, ngajak aku. Gimana kamu mau nggak join juga gitu. Balik lagi nari gitu kan. Di saat itu aku mulai merasa, oh iya ya. Kayaknya aku emang kangen berat sama nari K-pop. Akhirnya aku join deh. Oh join. Tapi disitu Icang ya berarti yang nawarin? Iya, Kak Icang. Nah, si Kak Icang ini nawarin kamu itu dengan embel-embel seperti apa nih? Contohnya julid ya. Ya gimana kan Yuki Tawancu? Kalian tahu, Kaliannya. Ya kan ya, kalau Yuki tuh suka banget ngomong-ngomongin orang gitu. Karena kalau mereka ngomongin diri mereka sendiri tuh kayak, ya mereka yang ada di depan kita dong. Jadi kalau kita yang diomongin berarti kita yang ada di depan mereka. Oh gitu. Oke, oke. Nah, dulu tuh kayak di embel-embelnya kayak, ini gabung, kita punya agensi atau kayak kita punya tim kayak gitu. Kita kayak jalan bareng, untuk belajar bareng gitu gimana? Oh enggak, kalau dia janjiinnya lebih sederhana. Kalau nggak ada embel-embel tim besar, terkenal sampai sekolah kota Surabaya, nggak ada. Oh berarti kamu bener Pak Baik kayak gitu jalan yang benar ya? Soalnya ya gimana, emang faktanya seperti itu. SBC bisa sampai luar kota kan juga karena Yuki di dalam. Oh ya, kalau ada kluburnya ya. Karena promosi Yuki sampai ke luar kota. Oh gitu, hebat banget loh. Oke nih, kalau boleh tahu punya bakat dance itu sejak kapan sih? Baru ketahuan kalau aku punya, bukan bakat sih menurut aku ya. Itu lebih ke arah passion. Karena aku lihat itu hobi sih. Jadi, aku lebih suka memperdalam. Nah, kayak gitu kan. Itu sebenarnya sejak TK. Ah. TK, aku tuh ikut klub nari tradisional. Ah. Dan untungnya menang waktu itu. Ah. Ah, biasanya kalau kalian tahu taman hiburan remaja, itu kan biasanya banyak banget lomba-lomba di situ kan? Aku pernah ke situ waktu sekolah. Terus aku menang. Sekali doang. Cuma sekali? Iya, karena nilai rapatku jelek. Oh jadi kan? Waktu SD. Jadi, rankingnya cuma sekali doang pada kelas 1 kalau nggak salah. Jadi, nggak diboleh. Terus jadi makin bodoh. Bicara tentang ranking juga ya. Aku pernah nih, matematika ujian kan. Kelas 2 SD nih. Bagus, nilainya bagus banget. 90. Tapi yang lain kok malah, Dih, kamu kok nggak ternilainya segitu sih? Nggak percaya, nggak percaya kamu. Akhirnya yaudah aku mengikuti pandangan nasional ya, pandangan umum mereka. Yaudah nilaiku rata-rata aja. Jadi kayak mau nyeimbangi mereka. Biar mereka percaya, otak aku tuh ternyata segini. Jadi dari udah mulai TK itu kayak kamu udah merasa punya passion dance ya di situ. Terus akhirnya baru bisa dikembangkan. Itu waktu dikembangkannya tuh kayak usia berapa? Itu aku baru mulai mengembangkan secara mandiri itu SMA. SMA. Oh, good-good sih. Nah, Yuki juga denger nih selain di K-pop, kamu juga ada dance di pool dance, bener ya? Oh, iya. Dengernya di tiang-tiang gitu, bener ya? Muter-muter gitu. Iya, tiang jendela. Tiang polisi. Adi ada. Tapi kalau menurut kamu, lebih passion kemana sih? Dance K-pop apa ke pool dance? Sebenarnya aku sih suka dua-duanya. Tapi kalau mau diprioritaskan, aku sekarang lebih ke pool dance. Karena dari sudut pandangku juga sih, kalau di pool dance kamu juga bisa lebih men-explore nggak sih? Iya. Jadi kayak kan kalau di cover dance ya, kita harus ngikutin gerakan girl band-nya gitu kan. Jadi lebih memprioritaskan di pool dance saat ini. Iya, sekarang. Atau jangan-jangan kamu di depak dari SGC nih? Nggak! Oh, bener-bener. Berlaku, bener-bener. Oke, ini. Berapa lama di pool dance? Sekarang sudah jalan dua tahun ya, berarti sekarang. Aku udah join Januari tahun 2020. Ini jalan kedua sekarang. Udah dua tahun ya. Eh, maaf, nggak sampe dua tahun berarti. Oh, nggak sampe dua tahun. Masih satu tahun jalan sih. Oh, jadi kayak masih bisa di itu masih kayak baru ya. Masih baru. Tapi udah bisa memasai. Puji Tuhan. Insya Allah. Kan salah ya. Iya, nggak apa-apa sih. Kita kan juga nggak mandang agama juga kan. Karena kalau dilihat semua dari agama tuh salah. Kita kayak cowok-cowek pedang pegangan tangan aja kayak udah salah ya. Oh, iya nggak. Nah, untuk di perjalanan di pool dance nih, ini apa aja yang udah diraiin nih? Kayak mungkin prestasinya atau mungkin secara kayak aku di K-pop tuh suka cari sensasinya. Itu gimana perjalanan di pool dance? Atau udah bisa ngajar-ngajar murid-murid atau gimana? Kalau untuk pool dance, tujuanku bukan buat lomba sih. Juga bukan buat di kompetisi, bukan. Tapi aku melihat selama aku latihan pool dance ini, sekarang aku udah bisa, puji Tuhan, udah bisa jadi guru juga buat para pool dancer yang baru untuk kelas beginner. Oh, tapi udah punya kayak murid-murid berarti ya? Sudah punya dong. Jadi gitu biasanya mereka kayak bayar les gitu, kayak bayar biaya. Iya, bayar. Jadi lumayan ya. Lumayan, lumayan. Cuan tambahan lagi ya. Makin banyak rezekinya ya, amin. Amin. Nah, tapi kan kalau kamu tau sendiri ya, di dunia K-pop tuh kayak banyak banget yang namanya pro dan kontra. Wow! Itu apakah juga terjadi di dunia pool dance? Oh, pastinya dong. Oh, sama juga. Sama juga, dimana-mana tuh pasti ada. Tapi pro dan kontranya kan kalau di dunia K-pop nih, jarang banget yang kayak netizen atau penonton ke dance covernya. Tapi kayak sesama-sama dance cover. Nah, kalau di pool dance itu gimana? Sama-sama pool dance yang pro dan kontra atau orang-orang yang melihat, masyarakat yang melihat? Menurut aku sih, pro dan kontranya itu ke arah penontonnya sih ya. Oh, audiens. Audiens. Tapi kalau ke sesama pool dancer juga adalah kayak semacam idealisnya masing-masing. Itu kayak iri-irian gitu gak sih? Pisara masih baru kayak udah bisa memancet sampai... Oh iya, sampai 3 meter. Oh, ngeri ya? Panjatinah menang nih kayaknya aku. 17-an kan? Aduh, gak mau. Terus gimana? Kok ngeri ya? Kok membayanginya? Soalnya ngeri banget loh, gengs. Apalagi kalau malam-malam kayak gini ya. Kita ngeliat ada cewek, diem, umurnya panjang, cantik. Terus terbang. Dan dilahatnya, dunia. Atau leak ya? Iya, ngeri gak punya badan dong. Cuman organ dal. Tapi cantik tuh. Iya sih. Yang gak tau juga sih, emang iya leak cantik. Emang aku juga gak pernah lihat sih. Nah, makanya gimana sih? Emang iya, Gunti cantik. Iya ada. Oh, ada ya? Yang cantik. Itu almarhumah Susana kan juga cantik loh dia loh. Nah, jadi pro dan kontranya itu di kalangan masyarakat aja ya? Yang lebih banyak itu di penonton ya? Lebih ekstrim di penonton ya memang. Pro-nya itu seperti apa yang mereka contohkan? Pro-nya itu kan karena pole dance ini adalah olahraga baru buat olahraga baru di Indonesia ya. Jadi mereka melihat ini suatu olahraga yang wow, keren banget bisa naik-naik pole, bikin trik, kayak semacam atraksi-atraksi gitu. Kayak atraksi di sirkus gitu ya. Kalau kontranya yang sering terlihat? Kontranya itu lebih ke arah body shaming sih menurut aku. Body shaming? Jadi kayak, ih kok gendut, ih lemahnya numpuk kok pede sih dia gitu gitu ya? Atau juga, ih kok seksi banget. Jadi ngeri ya kalau pulang tiba-tiba dia papain gitu ya? Tapi ya nggak bisa menutup kemungkinan loh ya nggak sih? Karena orang-orang yang seperti itu kayak lebih ngeri daripada kita ketemu hantu. Iya makanya kenapa pole dance juga institusinya ya bener-bener tersembunyi sih. Jadi kalau kamu lihat itu tuh nggak akan mudah kamu cari. Kayak nggak ada logo-logo dan setapan sebagainya gitu buat kamu cari tempat studionya. Oh jadi kayak biar orang tuh, oh ini pole dance tempat anak-anak seksi nih. Jadi kayak ditangkringin gitu ya takutnya. Oke oke paham. Nah terus yang Yuki tau nih, kenapa sih kayak outfitnya itu harus seterbuka itu kalau lagi pole dance? Untuk itu memang kalau untuk latihan pole dance emang harus sih disarankan pakaiannya seminimum. Karena media buat manjat, manjat pole-nya itu adalah kulit. Jadi tiangnya harus kontak sama kulit gitu. Jadi kalau kena kain malah jatuh kepleset. Licin ya? Licin banget. Itu juga kenapa kalau kita latihan pole dance nggak boleh pakai body lotion juga. Oh jadi kayak alami banget dari kulit kita gitu ya? Iya betul. Yang nggak licin buat safety malah sebenarnya. Tuh jadi untuk kalian yang kayak protes-protes komen-komen yang kalau pole dance tuh bajunya seksi-seksi kenapa nggak bisa tertutup. Kalian suruh aja itu ibu-ibu yang pakai gamis naik-naik pole. Bisa nggak coba? Itu kayak makin licin nggak sih? Iya makin licin loh. Karena bersentuhan dengan bahan baju ya? Yang licin sekali. Terus bisa bergerak di bidang pole dance. Emang ada artis-artis yang bisa menginspirasi dalam bidang pole dance kah? Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku terinspirasi itu dari ada sebuah acara TV ya. American atau Indonesian Got Talent. Itu ada seorang pole dancer. Dia mulai nunjukin kalau pole dancer tuh nggak hanya dengan penampilan yang benar-benar seksi. Tapi dia membuat itu lebih indah. Nah itu dari aku. Tapi kalau dari pandangan orang sekarang mulai banyak artis-artis Indonesia yang benar-benar suka banget pole dance. Itu bagus banget sih menurut aku. Jadi dia ngasih bantu bu. Bantu menunjukkan ke orang lain juga kalau pole dance itu adalah semacam olahraga gimnastik. Yang bisa buat semua orang. Jadi kayak ternyata memang kalau ada artis-artis yang pole dance itu siapa aja sih kalau boleh tau? Setau aku sih ada Nikita Willy. Oh Nikita Willy itu di pole dance? Iya dia juga pole dancer sekarang. Udah salah aku ya di dunia persenetron. Ya udah masih lama sih. Aku dulu suka banget kalau nonton senetronnya Nikita Willy jangan dikit-dikit dituntut loh. Oh iya. Benar? Benar ini. Prilly. Prilly Ratu Konsina. Oh Prill. Oh belum juga pernah dengar sih. Dia juga pole dancer. Dia pole dancer sekarang. Mereka satu guru loh itu. Sama Jessica Iskandar. Oh Jessica Iskandar itu juga pole dancer. Iya mereka tuh membantu banget sih. Membantu mengubah pandangan masyarakat tentang pole dance. Jadi aku bener-bener salut sama mereka. Oh oke. Kita akut. Oke. Untuk saat ini masih aktif dalam bidang pole dancer-nya itu? Karena masa PPKM gini ya. Jadi aktivitasnya mulai berkurang dikit sih. Atau mungkin itu karena aktivitas atau job kamu sebagai guru dari anak-anak itu? Kalau untuk job sebagai guru ya berkurang banget sih menurut aku. Tapi untuk aktivitas aku olahraga sendiri masih bisa. Masih buka. Oh. Oke oke. Paham. Paham. Jadi kalau selama itu kan lagi ini ya lagi kayak berkurang banget job desknya kamu di dunia per dance cover juga ya. Dan cover terus abis itu pole dance sekarang lebih aktif ke cari cuan. Yes. Kalau boleh tahu nih cari cuannya nih dalam bidang apa nih? Sekarang aku kan aku udah gak kerja lagi nih. Aku juga udah gak kerja. Jadi aku sekarang fokus nyari cuan di bidang lain seperti host live streaming. Terus juga untuk sebagai instruktur di pole dancer. Terus aku sekarang juga lagi buka toko. Doain lancar ya. Amin. Itu toko apa tuh kalau boleh tahu? Aku bikin toko kecil-kecilan lah jualan minuman kekinian seperti itu. Minuman kayak yang penguat gitu bukan? Bukan. Minuman kesenangan lah. Minuman kayak ini ya Boba gak sih? Taiti itu kan. Ada di daerah Kara kalau gak salah ya? Iya. Mungkin ya. Kalau mungkin kalian tahu kalian bisa cek nanti. Yuki juga sering main ke sana nanti Yuki sering posting instastory di sana. Nanti kalian lihat aja location-nya pasti kalian tahu kok. Oke singkat dulu podcast kita hari ini. Kita akan bertemu di Yukita Watching dengan podcast-podcast yang lainnya. Dan juga dengan narasumber yang lainnya juga. Mungkin sampai di situ aja. Tapi ingat Yuki tidak pernah lupa untuk mengingatkan kalian. Klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya. Jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian. Agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Untuk yang mau saran, konten, atau mungkin podcast lain. Kalian bisa langsung kirimkan by email di yukita.request.gmail.com Saya Yuki dengan Instagram yukimon.dj dan Sarah Todding. Instagramnya? Sarah Todding. Oh sama juga ternyata. Pamit undur diri. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.